Oke, Puji Tuhan, selamat malam, Bapak Saudara, Salam semuanya. Kita malam hari ini belajar. Buku 12 sudah selesai ya, jadi kemarin permintaannya kita akan membahas buku 2 hari ini ya. Buku 2 itu tentang masalah iman. Kenapa kita perlu belajar tentang iman? Karena dalam kondisi seperti ini ya, di mana pandemi COVID-19 ya, dan situasi ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi, yang sedang berkejolak ini, ini hanya bisa diatasi, terlewati bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang untuk melawat kita, apakah dia mendapati iman di bumi ini? Iman jangan sampai goyah, iman harus tetap dipertahankan. Nah, iman itu sendiri apa sebenarnya? Banyak orang kadang-kadang mis, ya, salah mengerti tentang konsep atau pelajaran tentang iman itu. Karena mereka hanya beranggapan asal aku percaya. Nah, percaya atas dasar apa, percayanya sampai di mana, ya, itulah yang akan kita pelajari dalam hal tentang iman beberapa sesi ini. Nah, Bapak Saudara, apa itu iman? Nah, sekarang kita lihat slide-nya ya. Nah, apa itu iman? Nah, definisi iman itu apa? Ya, definisi daripada iman itu apa? Ternyata iman adalah sebuah tanggapan atau sebuah respons, ya, seseorang akan sesuatu perkataan atau sesuatu berita. Ya, sekali lagi, definisi iman, ya, iman adalah tanggapan atau respons, ya, seseorang akan sesuatu perkataan atau adanya sebuah berita. Jadi, orang boleh dibilang punya iman atau sedang beriman kalau dia merespon. Merespon apa? Merespon sebuah perkataan atau merespon sebuah berita. Kalau enggak ada beritanya, ya, apa yang akan direspon? Ya, kalau cuma menginginkan-inginkan, mengharap-harapkan tanpa ada satu berita yang Anda dapatkan atau Anda dengar, lalu Anda merespon, Nah, disitulah persoalannya, ya, banyak orang kadang-kadang kecewa dengan Tuhan. Sudah berdoa, bertalu-talu, bertahun-tahun, ya, percaya, mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin itu sebuah kebutuhan Anda atau persoalan, lalu Anda mengandalkan Tuhan, ya. Nah, kenapa ada orang-orang yang dijawab doanya? Dan kenapa ada orang-orang yang doanya lama sekali dijawab? Segala sesuatu, doa Anda juga harus dengan iman pula, ya. Nah, iman yang bagaimana? Banyak orang kadang-kadang hanya klaim, 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 klaim. Cari ayat ini, cari ayat itu. Lalu dia pegang, sodor-sodorkan kepada Tuhan. Nah, ternyata dari definisi iman itu, iman itu adalah sebuah respon. Respon dari sebuah berita atau sebuah perkataan. Ketika ada beritanya, ya, lalu kita mendengarkannya, dan kita meresponkannya, meresponnya, disitulah akan terjadi iman di dalam kehidupan kita, ya. Nah, sekarang sumber berita itu dari mana? Sumber berita itu, ya, sumber berita itu sendiri, itu dapat bermacam-macam, ya. Jadi, sumber berita itu macam-macam, sodor. Anda dengar radio? Di radio aku dengar lagu kesukaanku. Nah, Anda dengar juga, ya. Nah, di pasar Anda pergi, disitu banyak orang yang riuh sedang menawar ini, ya. Sedang menawarkan itu. Lalu telinga Anda dengar juga, ya. Nah, apa yang Anda dengar? Harga daging sapi, ya, harga cabai yang melonjak, harga bawang merah, betul nggak ya? Dari orang-orang yang berteriak-teriak di pasar tadi itu. Itu sumber berita juga, betul? Nah, ketika di jalan mungkin, ya, ada orang berantem, ada orang ini dan itu. Lalu Anda ada di situ juga. Ketika Anda mendengar omongan orang yang sedang marah-marah itu, Nah, itu sampah-sampah omongan yang buruk-buruk, maki-makian itu, itu masuk juga kepada Anda, ya. Jadi, sebenarnya di dunia ini banyak sumber berita, ya. Banyak sumber berita. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa iman itu adalah sebuah respon daripada sebuah berita. Nah, apapun yang Anda dengar, kalau Anda merespon, itu sebenarnya jadi iman. Ada iman yang baik, ada iman yang jahat, ada iman yang buruk. Tergantung sumbernya. Kalau Anda dapat sumbernya dari orang jahat, imanmu jadi iman jahat. Ya, ketika Anda mendengar, ada orang mengancam, membunuh, ya, mencuri, merampok, ya, dan situ. Nah, muncul keinginan juga di dalam diri Anda mungkin, ya. Kalau cukup keberanian, Anda akan melakukan seperti apa yang Anda dengar itu. Ya, itu tentang yang jahat, hal yang buruk mungkin. Adanya sebuah berita yang menekan situasi, kondisi, mungkin seperti hari-hari ini. Ya, di mana-mana orang ketakutan melihat ambulans setiap hari, lalu lalang seperti itu. Lalu mereka mulai mengatakan, aduh, sebentar lagi giliran siapa ya. Ada satu perasaan takut, ada satu perasaan cemas. Kalau Anda merespon, omongan dari orang yang sedang galau atau ketakutan seperti itu, Anda berpikir seperti itu juga. Anda merasakan seperti itu juga. Dan lama-lama Anda ketakutan. Dan itu jadi iman yang menakutkan di dalam diri Anda. Ya, ada perkataan yang baik, ya, dari seorang motivator mungkin. Jadi ya, perkataannya positif ya. Tapi itu hanya sebuah teori. Sebuah metode saja. Ya, idealnya seperti ini. Karena sudah dirumuskan seperti ini. Nah, akhirnya Anda bisa melihat. Bagus juga ya. Muncul pikiran positif. Pikiran positif yang Anda terima, yang Anda dengar, lalu Anda merespon. Anda akan berpikir positif. Nah, iman bukan sekedar berita jahat. Iman bukanlah berita yang buruk. Iman bukan sekedar berita yang positif. Tapi iman adalah sebuah kebenaran. Amin. Berhentikan ya. Iman adalah sebuah kebenaran. Bukan berasal dari sumber berita, lalu Anda merasa ini baik positif thinking. Nah, bukan seperti itu. Banyak orang berpikir tentang positif thinking. Tapi sebenarnya Allah itu absolut. Dia berdiri di dalam kebenaran. Dia mengatakan sesuatu kepada kita. Dan apa yang dia ucapkan itu, itulah yang menjadi dasar sebagai iman di dalam kehidupan kita. Jadi, boleh disimpulkan saudara tentang iman itu ya. Sumber berita itu sendiri dapat bermacam-macam. Iman adalah sesuatu yang sifatnya universal. Ya, universal. Anda perhatikan. Tidak hanya orang Kristen yang punya iman. Orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, kepercayaan-kepercayaan apapun juga, mereka mempercayai sesuatu. Dan menurut versi mereka, mereka katakan itu iman saya. Saya orang beriman. Orang Kristen mengaku orang beriman. Orang Muslim mengaku orang beriman. Orang Buddhist mengaku orang beriman. Orang Konghujum mengaku orang beriman. Nah, semua mengaku orang beriman. Tapi, sekarang kita lihat. Karena iman itu universal, jadi semuanya bisa menjadi sebuah alasan untuk mereka memiliki iman menurut versinya masing-masing. Bahkan, orang komunis juga mempunyai iman, saudara. iman itu mempercayai perkataan dari pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Namanya Karl Marx. Pemikir Jerman yang berusaha mengubah nasib rakyat di bawah penindasan kaum aristokrat. Pada waktu itu. Nah, Rusia menjadi negara komunis dari 1917 ya, dari 1917 sampai dengan 1991. Ya, enggak sampai 100 tahun. Karena memegang ajaran Marx. Namun, akhirnya ajaran atau aliran ini bubar. Ya, nah, Bapak Saudara, perhatikan ya. Akhirnya bubar. Nah, perhatikan, saudara. Yang namanya orang komunis yang disebut enggak beragama saja. Dia juga punya iman, bukan? Karena imannya universal. Mempercayai. Mempercayai siapa? Pemimpinnya. Dia enggak mengakui adanya Tuhan. Tapi ada ideologi. Ada sebuah prinsip, konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx ini dan itu dipercayai, diyakini, sehingga orang komunis percaya punya iman. Iman kepada perkataan Karl Marx itu. Tapi lihat, saudara. Yang bukan dari Allah. Itu selalu sifatnya temporer. Ya. Tapi yang dari Allah, sifatnya permanen. Karena Allah itu kekal. Semua yang bersumber dari dia itu memiliki unsur kekekalan. Karena Allah sendiri yang menjamin perkataannya. Tapi dari perkataan-perkataan yang lainnya, yang bukan tanda dalam tanda kutip Allah, itu perkataannya enggak bisa dijadikan jaminan. Mungkin bisa mensuggesti Anda sebentar saja, tapi lambat laun akan bubar. Seperti aliran komunis tadi, yang mempercayai perkataan daripada Karl Marx. Nah, baik-baik, saudara. Sekarang apa itu iman Kristiani? Imannya orang Kristen itu model seperti apa? Iman Kristiani adalah iman terhadap perkataan Allah. Dan perkataannya kekal selamanya. Perhatikan ya. Jadi iman Kristiani itu adalah iman terhadap perkataan Allah dan perkataannya kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau Anda mengaku punya iman atau sedang beriman, Anda harus merespon sesuatu yang sumbernya dari Allah. Yang sumbernya dari Allah. Orang yang enggak membangun hubungan dengan Allah, dia enggak akan mendapat berita dari Allah. Bukan? Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah relationship. Sebuah hubungan. Amin? Kalau toh dijadikan agama di negara kita ini, karena kita di negara kita ini dasarnya adalah Pancasila, yang di mana semua penduduk Indonesia harus menganut agama. Dan kita sebagai orang yang mengikut Yesus, kita disebut orang Kristen. Ya, orang Kristen atau orang Katolik itu pengikut Kristus semuanya. Nah, saudara, itu adalah kulitnya saja. Jadi, badan hukumnya di bawah Departemen Agama, kita di sini memiliki atau menganut agama Kristen. Tapi sebenarnya, kekristianan bukan sekedar kulit atau agama. Kekristianan adalah sebuah hubungan yang dibangun oleh Allah sendiri melalui menurunkan anaknya Tuhan Yesus, menjembatani kita yang telah terputus dengan Bapak, lalu kita terkonek kembali dengan Dia. Amin? Jadi, tujuan Yesus itu adalah memperdamaikan kita dengan Bapak. Supaya apa? Kita terhubung. Ketika kita terhubung, seperti halnya Anda punya handphone, lalu handphone Anda itu terkonek dengan teman Anda. Apa yang terjadi? Terjadi dialog. Halo, apa kabar? Lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Tahu beritanya semuanya? Ketika Anda mulai berkata, aduh, aku lagi ngalami seperti ini. Lalu teman Anda mungkin sedang mengalami kondisi atau posisi yang naik atau sukses seperti itu. Melihat kondisi Anda yang sedang lemah seperti itu. Teman Anda kata, Oke, jangan takut. Aku nanti bantu kamu. Aku tolong kamu nanti. Hasil daripada sebuah komunikasi akan menghasilkan sebuah berita yang baik seperti ini. Ketika kita punya masalah, lalu ada teman kita yang terkonek dengan kita. Dia bilang, jangan takut. Nanti kekurangannya aku yang nutup. Kurang berapa, Tio? Kurang berapa, Tio? Oh, enggak banyak kok. Kurang lebih cuma gopek, Tio. Oh, kecil. Gopek, Tio, kecil. Bentar ya. Besok gue transfer. Wuh, saudara. Anda percaya enggak dengan teman Anda itu? Kalau Anda tahu kondisinya teman Anda memang dia lagi punya duit, Anda yakin. Itu enggak ya? Nah, saudara, berhatiin. Jadi, untuk mendapatkan berita, harus ada connection. Betul enggak? Harus ada hubungan. Bangun hubungan Anda dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan press and worship? Bisa. Dengan berdoa? Bisa juga. Dengan Anda membaca surat cintanya Allah, rajin membaca Alkitab? Boleh juga. Itu cara Anda terkonek dengan dia. Orang yang tak pernah terkonek dengan dia, jangan pernah bermimpi Anda punya iman. Kenapa? Sumbernya saja Anda tidak dapat. Betul enggak? Apalagi beritanya. Untuk mendapat berita, harus ketemu sumbernya. Harus ketemu sumbernya dulu. Allah sumber kuatku. Sudah enggak ya? Allah sumber kuatku. Amin. Dia sumbernya. Anda harus ketemu dulu. Anda terkonek dengan dia. Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi di dalam aku, tinggal di dalam aku, terkonek dengan aku. Kamu bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena surga mem-back up Anda. Dan dia kadang-kadang memerintahkan sesuatu kepada kita semuanya. Amin. Nah Bapak Saudara, sekarang coba mulai. Ingat-ingat kembali. Selama ini Bapak Ibu Saudara mencoba untuk menjadi orang beriman. Apakah Anda pernah mendapat sebuah konfirmasi dari Allah tentang sesuatu yang sedang Anda harapkan itu? Coba ya. Renungkan kembali. Anda yang selalu mengatakan hatiku percaya. hatiku percaya. Selalu percaya. Selalu percaya. It's okay. Slogatnya bagus. Ya. Tapi soalannya, apakah Anda pernah mendapatkan sebuah konfirmasi dari Allah sendiri? Dia mengatakan atau menjawab, memberitahu kepada Anda atau tidak? Kalau saya berbicara seperti ini, selalu orang mengeluh begini. Pak, bagaimana bisa dapat dari dia? Dengar suara Tuhan sih, nggak bisa. Nah, persaratan jadi orang Kristen, itu pertama jadi domba, bukan? Ya. Jadi Tuhan Yesus datang mencari domba yang terhilang. Siapa domba terhilang itu? Anda dan saya. Ketika domba itu ditemukan, domba itu nggak boleh bisu. Domba itu harus bisa bersuara dan bisa mendengar. Karena firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau Anda domba-dombanya Allah, Anda harus dengar suara Tuhan. Amin. Nah, hal mendengar suara Tuhan itu hanya dilakukan dengan iman. Ketika Anda terkonek, ada suara yang muncul, Anda pasti dengarkan apa? Telingamu normal. Ya. Telinga rohmu itu normal. Kalau Anda tak pernah terkonek dengan Allah, telinga rohmu nggak bakal dengar apa-apa. Ya. Jadi, langkah awal membangun sebuah hubungan, lalu buka telinga, mendengar sesuatu yang Tuhan konfirmasikan kepada kita, lalu apa yang Tuhan katakan itu? Anda merespon. Ketika Anda merespon, Anda punya model. Itulah yang disebut dasar daripada sebuah iman kristiani. Iman kristiani adalah iman terhadap perkataan Allah. Dan, perkataan Allah itu sifatnya adalah kekal. Amin. Nah, Bapak Saudara, lanjut. Ternyata, iman yang bersumber dari Allah itu, ya, iman adalah fondasi atau disebut dasar dan merupakan barang bukti dari benda-benda maupun kondisi atau situasi baru yang sedang diharapkan. iman adalah fondasi atau dasar dan barang bukti dari benda-benda maupun kondisi atau situasi yang baru sedang diharapkan. Ya, jadi ketika Anda sudah mendapatkan sebuah konfirmasi dari Tuhan, ya, yaitu sebuah iman tersebut, nah, mulailah jadikan itu menjadi pijakan atau fondasi Anda. Alasan Anda percaya, alasan Anda meminta, alasan Anda berdoa karena dia telah berkata-kata kepada Anda atau menjanjikan sesuatu kepada kita. Nah, jadi, itu boleh dikatakan, ya, itu merupakan barang bukti. Tahu barang bukti, ya, orang kalau punya barang bukti, ya, dia yakin, dia pergi, pulang akan mendapatkan sesuatu. Amin? Nah, saya ambil contoh seperti ini. satu hari, ya, Anda, ya, ketemu dengan orang, ya, lalu orang itu memberi sesuatu kepada Anda. Dia enggak kasih uang, tapi dia cuma kasih kertas yang disebut cek. Ya, cek. Di situ ditulis, diberikan kepada, ya, ibu Priska Atik, ngomong-ngomong gitu ya. Nah, kan orang kudus masalahnya, ya, orang kudus itu kan selalu dikasih oleh Tuhan. Umpama, contoh ya, diberikan, ya, kepada ibu Priska Atik, ya, ya, 100 juta saja, ya, misalnya gitu ya, 100 juta saja, amin. 100 juta saja. Anda pegang duit enggak? Enggak. Anda pegang kertas, bukan? Ya, Anda pegang kertas, tapi, di dalam kertas itu ada statement, ada suatu ucapan, ada suatu perkataan yang bersifat janji. diberikan kepada ibu Priska Atik ini 100 juta rupiah saja, ya, ada logonya, BCA, gitu ya, warnanya biru, BCA, di situ, nanti malam lihat di alam roh, betul itu enggak kata Pak Gideon itu, nah, setelah itu, ya, Anda cerita terhadap kepada suami Anda atau kepada anak Anda atau kepada teman Anda, eh, aku dapat duit 100 juta. Mana, 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 mana duitnya? Buka dompetnya, enggak ada duitnya, yang ada cuma 100 perak, cepatun, pada janjinya cepatio, yang ada cuma cepatun, itu tadi kembalian apa enggak tahu, nah, ya saudara, nantiin situ, ya, mana duitnya? Ya, kamu enggak percaya, ya, oke, ya, itu sudah ada dan tertulis di kertas ini, ya, nah, jadi, ketika kertas ini aku tukarkan nanti ke bank, aku keluar dari kantor bank itu, aku akan membawa uang 100 juta, atau paling tidak rekening saya, nanti akan terisi 100 juta, ya, enggak percaya, berarti masuk ke dalam bank itu, datang ke Taylor, ya, serahkan cek, ya, tak KTP-nya, ya, nomor ini, ya, rekeningnya berapa, gini, 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 udah bu, udah cair, udah masuk di rekening ibu, 100 juta, ya, kalau Anda ketemu teman Anda, kayak gini, udah masuk di bank, di, di apa, di rekening saya, masuk, bawa ATM, ya, murah, wah, betul, tadi saldonya tinggal 5 ribu, enggak enak, sekarang, 100 juta, 5 ribu rupiah, tambah 100 juta, teman Anda itu sebelah geleng-geleng, enak ya, cuma pakai kertas saja, masuk ke bank, keluar, itu rekening tambah 100 juta, ya, cuman apa, kertasnya cuman diisi, ya, bunyinya tadi apa, diberikan atau diserahkan kepada ibu Priska Atik, 100 juta, dia tulis sendiri, enggak terima, 100 juta, saya 200 juta, ya, lalu diserahkanlah kepada si titik-titik-titik, ini yang enggak saya sebut, ya, nah, 200 juta, dia ambil kertas bukunya anak, ya, nah, pojoknya ditulis sendiri BCA, ya, tapi kebalik jadi ABC, ya, nah, ditulis 200 juta juga, dia masuk ke sana, ya, setelah dia masuk ke bank itu, ya, dia datengin tellernya, dia ngotot, tadi teman saya, kertasnya ditukar, bisa jadi 100 juta, saya harap ini bisa jadi 200 juta, orang itu ngotot, 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 apa yang terjadi? dia diseret sama satpam, ya, bukan duitnya yang keluar, tapi dia yang dikeluarkan dari bank itu, nah, persoalannya di mana, saudara? Bu Atik bawa barang bukti, itu enggak, cek itu barang bukti, ya, barang bukti asli, nah, yang nulis sendiri tadi itu, itu barang bukti palsu, ya, banyak orang Kristen, mungkin Anda ketawain teman Anda yang kedua tadi itu, tapi banyak orang Kristen kadang-kadang bertingkah seperti orang nomor dua itu loh, datang kepada Tuhan, enggak bawa cek asli, tapi dia sobek, kertas, apa, buku sekolah anaknya, dia tulis sendiri menurut kemauannya, dan keinginannya sendiri, lalu disodorkan kepada bank surga, nah, betul enggak kira-kira? Betul enggak kira-kira? Ya, kalau betul enggak usah ngangguk, nanti ketahuan, ya, diem aja, jawab di dalam hati, ya, hatimu, yang tahu, amin, amin, nah, banyak orang Kristen bertindak konyol, ya, dia tidak membawa barang bukti, tapi dia bikin barang bukti palsu, Tuhan tak pernah ngomong, Tuhan tak pernah berjanji tentang hal itu kepada Anda, tapi Anda klaim atas namakan Tuhan, setiap doakan dalam nama Yesus, betul enggak? Anda pakai stempel, BCA tadi loh, pakai stempel dalam nama Tuhan Yesus, tapi itu sebenarnya cuman ide gagasan Anda dan keinginanmu saja, lalu Anda dasari dengan dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen seperti itu, ditambah supaya rohani dibungkus dengan ayat ini, ayat itu, betul enggak ya? Tapi kembali, dasar sumbernya, bukan dari firman Allah, dari keinginanmu, dari perasaanmu, dari keadaanmu, betul enggak? Itu yang sering terjadi. Makanya enggak heran, banyak orang Kristen yang sering kecewa dengan Tuhan itu di sini ini, karena enggak punya landasan, enggak punya dasar, enggak punya barang bukti yang sejati atau yang murni atau yang sah, seperti itu. Nah, Bapak-Bapak saudara, orang yang beriman yang memiliki barang bukti yang sah, seperti cek ini, dia mulai melihat dasar bukti itu di alam roh, yang sering dikatakan melihat apa yang tidak kelihatan. Amin? Melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, jadi, orang yang punya barang bukti karena mendengar dari Tuhan, sekarang, dia mulai dengan melihat dasar atau bukti itu di alam roh. Amin? Amin? Nah, melihat bukti di alam roh. Alam roh itu apa? Yang enggak kelihatan, yang tidak dipengaruhi dengan perasaanmu, yang melampaui segala pikiranmu. Amin? Itu alam roh. Melihat di alam roh. Keyakinan yang dibangun kuat itu karena Anda mendapatkan konfirmasi. Kalau Anda enggak mendapatkan konfirmasi, Anda enggak punya keyakinan yang mantap seperti itu. Orang yang membangun relationship dengan Tuhannya, dia akan mendapat sebuah konfirmasi. Dan itu membuat dia mantap dengan Tuhan. Kenapa? Dia selalu berbicara. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang suka obrel janji. Tiap hari dia maunya memberkati Anda. Tiap hari mau menolong dalam kehidupan Anda. Tapi banyak orang tidak tahu. Tidak pernah mendapatkan berita itu dari surga. Amin? Nah, perhatikan saudara sekarang. Ya tadi dikatakan, barang bukti itu, ya, nah ini, dasar atau bukti dari iman kristiani itu ada dalam bentuk perkataan atau janji, janji Allah. Nah, boleh disimpulkan, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, sekarang, apa yang saya uraikan, yang saya jelaskan di depan tadi, kira-kira seperti ini, ya, kalau kita beriman, Anda harus punya dasar. Ya, karena segala sesuatu yang kita harapkan, butuh bukti. kalau kita tidak melihat, Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. coba dihafalkan, ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada satu kata yang hilang, ya, awal dari kata ini sebenarnya dimulai dengan kata, now, sekarang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bukan nanti, iman itu bukan masa lampau, tapi iman itu sekarang, iman itu masa kini, amin? Perhatikan ya, walaupun Anda belum melihat, walaupun itu belum terjadi di dalam kehidupan Anda, tapi itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, ketika Dia berkata kepada Anda, amin? Jadi ketika Tuhan berkata gini, nak, aku berkati kamu, dia sudah berkati belum? Sudah, di mana? di alam roh, tapi belum ditransfer ke alam materi, sudah dilakukan? Sudah, ya, nah, proses pemindahan, transfer dari alam roh ke alam materi, yang agak lemot dan ben lambat itulah, yang membuat kita kadang-kadang berpikir, ya, iman itu butuh waktu, betul nggak? Sebenarnya tidak, saudara, iman itu terjadi waktu itu juga, iman itu masa kini, iman itu sekarang, now, sekarang, iman adalah dasar dari segala sesuatu, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu, yang tidak kita lihat. Amin? Jadi, ketika mendapat berita dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan, jangan tambah lagi dengan kata akan. Sekali lagi ya, ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan memberitahu kepada Anda, Dia beri konfirmasi kepada Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dikatakan Tuhan, jangan Anda tambah dengan kata akan. Ya, karena iman itu saat itu juga. Ketika dia berkata, Anda tinggal satu kata saja, Yes! Amin! Aku sudah mendapatkannya. Ketika Anda sakit, Anda datang kepada Tuhan, maukah Tuhan ku menyembuhkanku? Ya, ada beberapa orang sakit, zaman Tuhan Yesus begitu ya, datang kepada Yesus, maukah engkau menyembuhkanku? Lalu Tuhan berpaling memandang mereka, Aku mau kamu sembuh! Ada sepuluh orang kusta, ada sepuluh orang kusta, datang kepada Yesus. Lalu Tuhan berpaling memandang Mbak, aku menyembuhkanku, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Di tengah jalan, mereka semua sembuh. Satu balik mengucap syukur, yang lainnya kabur. Saya tidak bicara tentang yang kabur, dan ini persoalan yang balik. Tapi Anda lihat, sebenarnya kapan orang itu sembuh? Ketika Yesus ngomong, dia sembuh. Tapi perubahan di tubuhnya itu, itu berlaku karena iman itu tidak bisa bekerja sendiri, hanya percaya. Iman itu harus disertai dengan sebuah action, atau tindakan. Jadi memperlihatkan diri kepada imam-imam itu hanya tindakannya. padahal sembuhnya ketika Tuhan itu bicara kepada dia. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang buta, lalu disuruh pergi ke kolam siloam, kapan orang itu sembuh dari butanya? Ketika diludahin sama Yesus itu loh. ya, itu sembuh. Actionnya, tindakannya, sebagai bentuk kepercayaannya, bahwa dia sudah sembuh, dia harus menuju ke kolam, namanya kolam siloam itu. Jadi bukan karena dia pergi ke kolam siloam, lalu kena air kolam siloam, dia baru sembuh. Tidak. Dia sudah sembuh. Sembuhnya di mana? Di alam roh. Atau enggak ya? Jadi, kenapa perlu sebuah tindakan iman? Kalau Anda percaya, ketika dia berbicara kepada Anda, sesuatu di alam roh sudah terjadi. Tapi untuk membuktikan, memanifestasikan, mentransfer ke alam materi itu, dibutuhkan action, tindakan ketaatan Anda. Lalu itu akan mempengaruhi, ya, di dalam alam materi ini. Amin? Paham ya, sesuai ya? Nah, contoh kalau ada orang kekurangan nih, banyak utangnya dan sebagainya gitu ya, kurang duit, lalu datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Aku berkati engkumen, limpah-limpah. Anda harus tahu, Anda sekarang bukan orang kurang, Anda orang yang berkelimpahan. Apa yang terjadi? Mindsetmu sudah mulai berubah. Pikiran orang yang kurang duit, sama yang kelebihan duit, beda enggak? Harus berubah dulu. Ya, ketika Tuhan ngomong, aku buat engkau melimpah-limpah. Pikiran kuatir, hilang. Amin? Pikiran enggak bisa beli ini, pikiran enggak bisa bayar itu, itu hilang semuanya. Ganti, aku bisa beli ini, aku bisa bayar ini, aku bisa bayar itu. Betul enggak? Kenapa? Tuhan bilang, kamu berkelimpahan. Ya, nah, saya punya tindakan, tindakan iman. Karena Anda sudah tidak takut, ya, dengan orang yang tagih hutang kepada Anda, karena Anda merasa bisa bayar hutang, apa yang Anda lakukan? Anda telpon orang, bro, kapan ke sini? Loh, emang ngapain? Gue mau bayar hutang, loh. itu istri Anda mungkin bilang, sth, tekat banget. Duet apa? Dipakai untuk ini. Diam. Aku akan bayar hutang, ya. Istri Anda geleng-geleng, itu enggak hilang? Atau suami Anda geleng-geleng. Kok bisa begitu? Tuhan ngomong, aku bukan orang kekurangan, aku orang yang berkelimpahan. kelimpahan. Wah, keren ya? Enggak tahu bagaimana caranya. Langit terbuka. Amin? Berkat terjurah. Anda bisa bayar hutang. Eh, orang yang bilang, aduh, sorry, saya sibuk nih. Tiga bulan lagi ya, aku datang. Aku lagi di luar negeri nih. Bapak gitu ya? Sudah. Ternyata Tuhan bikin space waktu. Nah, tiga bulan ini Anda diberkati, pekerjaan Anda diberkati, hasilnya luar biasa, sehingga duitmu banyak. Bukan duit turun dari surga, tidak. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Ya. Semuanya jadi duit semuanya. Orangnya datang, Anda punya duit pas untuk bayar hutang. Cara Tuhan bekerja seperti itu. Ya. Nah, saudara, tapi harus dimulai mempercayai, meyakini apa yang Tuhan kata-katakan. Nah, untuk itu kita belajar dari satu tokoh. Tokoh orang beriman yang terkenal di Alkitab itu namanya Mr. Abraham. Ya. Nah, Pak Abraham ini perhatikan. Dalam Ibrani 11, ya, pada fatsal yang sama, tapi ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ibrani 11, ayat yang ke-8. Ya, baca ya. Karena iman, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan poin-poinnya di sini dulu. Kenapa Abraham ini pantas menjadi bapak orang beriman? Karena Abraham adalah orang yang taat. Ketika Tuhan memanggil dia untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kalau bapak ibu saudara mungkin hari ini disuruh pergi ke tempat sesuatu tempat itu ya. Tapi Anda tidak dikasih alamatnya. Tidak dikasih alamatnya. Kira-kira Anda berangkat enggak? ayo jujur. Anda disuruh pergi menemui seseorang tapi enggak dikasih alamatnya. Kira-kira Anda pergi enggak? Kenapa Anda enggak pergi? Kenapa Anda enggak pergi? Alasannya apa? alasannya apa? Banyak mungkin Anda pikir orang itu main-main menyeru Anda. Betul enggak? Dia enggak serius. Kedua mungkin kalau toh dia serius Anda tidak berani menghadapi tantangannya. Kalau aku pergi sampai aku keluar gini bagaimana saya bisa ketemu tempat itu atau orang itu. Nah tapi Abraham itu aneh bin ajaib. itu enggak kalau aneh itu artinya bisa negatif. Tapi aneh bin ajaib itu artinya walaupun tidak masuk akal tapi dia melakukannya. Itu disebut aneh bin ajaib. Kalau aneh banget itu beda. Itu konyol namanya. Orang aneh gitu. Tapi Abraham itu aneh bin ajaib. dia tahu dia mendengar Tuhan memanggil tapi enggak komplit alamatnya. Kok dia berangkat juga? Kenapa Abraham begitu? Kenapa Abraham melakukannya? Kenapa dia mau mengerjakannya? Karena Abraham mempercayai siapa siapa yang ngomong itu? Amin? Karena Abraham mempercayai siapa yang ngomong itu? Kalau saya kenal betul ada orang yang enggak pernah bohong. Ada orang yang hatinya baik. Enggak pernah mencelakakan orang. Suka berdirma, suka memberi, suka menolong dan sebagainya. Pokoknya tidak ada kejelekan, kejahatan di dalam diri orang itu. Lalu dia menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang enggak jelas. Yang saya sendiri mungkin bingung kira-kira saya berani enggak? Kalau melihat dari tipikal orangnya seperti itu mungkin saya spekulasi. saya bisa berpikir enggak mungkin dia mau mencelakakan saya. Dia pasti sengaja tidak memberitahukan komplit itu karena pasti nanti ada skenario dibalik semuanya itu. Betul enggak? Ya? Orang yang enggak kenal kebaikan Allah dia selalu menganggap Allah itu curang. siapa di sini yang menganggap Allah itu curang? Saya yakin enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Kalau doa selalu Tuhan kenapa begini? Apa maksudmu? Itu sebenarnya sama aja Anda menganggap Allah itu curang dengan Anda. Betul enggak? Orang yang suka komplain dengan Tuhan itu sebenarnya menganggap Tuhan itu curang. Kenapa engkau lakukan? Engkau ini gini Tuhan kenapa? Semua sudah dipertimbangkan oleh Allah sudah dihitung. Bahkan rambut kepalamu pun yang rontok dihitung oleh Allah. Betul enggak? Allah itu teliti sekali. Kalau orang enggak percaya sepenuhnya tentang plan dan janjinya Allah dalam kehidupan kita, itu keterlaluan sekali. Amin? Ayo coba mulai belajar standar orang beriman ini. Mengetahui hakikat Allah dulu tentang kebenaran Allah. Tidak ada kecurangan ada padamu. Amin? Coba mulai bikin statement-statement baru. Tuhan tidak ada kecurangan di dalam tidak tidak ada kepalsuan di dalam tidak ada niat buruk semuanya. Terus sampai Anda mengakui mengalaminya ketika sesuatu terjadi dan Anda mungkin pantas tanya kepada Tuhan Anda tidak akan berani tanya sama Tuhan. Ya Nah Abraham dia kenal Tuhan walaupun tidak mengerti dia tidak ngomel Tuhan kau suruh aku kemana? Tuhan ketika Tuhan bilang keluar dari kemahmu pergi dia jalan ya apa yang terjadi? Tuhan bilang stop di sini dia berpikir wah perjalanan sudah selesai di sini dia mulai nyaman dengan lingkungan itu Tuhan bang Tuhan mulai berkata lagi bongkar kemahmu karena Abraham tidak diizinkan membangun rumah dia hidup dalam kemah kemah artinya kapan saja dia bisa berpindah ya ketika Tuhan katakan cabut kemah berangkat lagi berapa kali? berkali-kali berapa tahun? bertahun-tahun setelah tapi Abraham tetap satu ya yang ada di dalam pikiran dan hatinya hatiku percaya selalu percaya tetap percaya amin mempercaya Tuhan sampai diuji sekalipun dia tetap percaya ketika Tuhan minta anaknya untuk dikorbankan dia gak ngomel dengan Tuhan Tuhan engkau kasih anak sekarang kamu suruh bunuh ini ini apa-apaan dia gak dia mengasih Tuhannya sampai begitu oke Tuhan kalau memang engkau minta anakku aku korbankan juga bawa anaknya ke gunung itu hanya satu pikirannya ketika membawa anaknya itu kalau ini atas kehendak Tuhan aku harus bunuh anak ini dia yang maha kuasa itu dia akan sanggup untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali pikirannya cuma begitu simple banget ya itu yang dimiliki oleh Abraham banyak orang orang itu kadang-kadang berpikirnya itu terlalu dangkal ya berjalan dengan iman di dalam Allah itu harus berani menghadapi namanya resiko iman itu beresiko amin kalau gak berani menghadapi resiko jangan beriman ya orang beriman itu punya resikonya ya tapi ada kepastiannya resikonya pasti ada ya waktu kita bergerak di dalam iman itu ingat tadi si Abraham walaupun dia tidak tahu kemana harus pergi tapi dia berjalan dengan Tuhan juga amin nah Roma pasal 4 ayat yang ketiga nah sebab apakah dikatakan naskitab suci lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran amin perjalanan yang begitu penuh dengan resiko dengan resiko dan tantangan itu membuahkan hasil yang luar biasa ya sebab apa yang dikatakan oleh naskitab suci ditulis di dalam kitab suci itu lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai sebuah kebenaran ya saudara di dunia ini ada orang benar enggak ya orang baik banyak orang jahat lebih banyak ya orang benar ada enggak 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 ada yang benar cuma satu Tuhan amin ya makanya manusia butuh dibenarkan karena enggak ada satu pun yang benar kalau sampai Alkitab mencatat tadi dikatakan ya sebab apakah dikatakan naskitab suci lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran diantara semua manusia yang enggak ada yang benar itu ternyata ada yang dijuluki masuk pada kategori kebenaran siapa orang yang beriman modelnya standarnya seperti Om Abraham itu ya nah sekarang pertanyaan maukah anda menjadi orang benar halo maukah anda menjadi orang benar kalau anda menjadi orang salah anda akan didakwa terus oleh si iblis siang dan malam tapi kalau anda menjadi orang benar iblis tidak bisa mendakwa anda lagi ya jadi iblis mencari barang bukti untuk mendakwa anda apa yang dicari semua hal yang pernah anda perbuat yang disebut kesalahan tapi Tuhan datang untuk membenarkan anda supaya anda menjadi benar di dalam Tuhan nah sekarang bagaimana kita bisa menjadi benar orang bisa menjadi benar ya atau dibenarkan karena iman amin jadi kita dibenarkan karena iman sekarang kita tidak bicara tentang duit tentang kesembuhan tentang mujizat tapi tentang status kebenaran ini pun ya bisa anda peroleh karena anda punyai iman nah satu hari saudara perhatikan ada istilah sola fide sola gracia jadi sola fide sola gracia nah tadi sola fide sola gracia ini adalah sebuah statement yang diucapkan oleh seorang frater sebenarnya dia belum jadi pastor ya tapi dia baru frater namanya apa Martin Luther ya nah Martin Luther nah berhatikan disini apa yang terjadi saudara sehingga ada istilah sola fide sola gracia dia dibenarkan oleh karena anu anugrah amin nah jadi bukan karena kebaikan bukan karena usaha tapi karena anugrah gracia atau grace nah ucapan ini berasal dari Martin Luther yang memakukan 95 tesisnya di pintu kestel church di Wittenberg Jerman pada bulan Oktober ya tanggal 31 tahun 1517 dia dia katakan sola fide sola gracia artinya manusia dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman dan karena kasih karunia saja bukan karena usaha dari manu manusia nah kenapa Martin Luther ini melakukan ini nah segini saudara waktu itu sebagai protes akan penjualan surat indulgensi yakni surat pengampunan dosa bagi arwah-arwah di api penyucian yang dapat dibeli dengan uang emas oleh keluarga dari orang yang telah mati itu nah saudara saya boleh screenshot ya ini ini saya tampilkan tentang doa indulgensi ya nah jadi doa permohonan pengampunan ya bagi arwah-arwah di api penyucian jadi orang katolik mempercayai dia bisa kirim doa untuk apa mengubah nasib ya saudaranya atau keluarganya yang ada masuk dalam api penyucian itu dengan doa indulgensi itu nah ketika itu ya gerija katolik ya mengalami satu masa yang sangat buruk sekali ya kondisinya karena apa lalu terjadi penjualan surat indulgensi jadi dengan koin emas disitu orang-orang yang miskin berteriak karena gak sanggup untuk beli surat indulgensi itu nah lalu Martin Luther sebagai frater pada waktu melihat kondisi seperti itu dia berpikir ini gak adil padahal tidak seperti itu Allah memberikannya dengan cuma-cuma dengan gratis adalah sebuah anugerah kenapa harus ada persaratan pembeli pengampunan seperti ini dia protes ya nah lalu diusir lakainya terkenal ya aliran atau kelompok yang Martin Luther itu disebut oleh orang katolik sebagai aliran protestan nah sekarang ada gereja protestan jadi gereja awal itu dulu katolik saudara ya ya gereja pertama itu pendirinya namanya Petrus Rasul Petrus Buhan Yesus yang mengangkat Petrus untuk menjadi uskup pertama Petrus ya nah tapi anda lihat ya uskup pertama itu nikah punya mertua kalau uskup-uskup sekarang ya atau pastor-pastor itu enggak menikah sebenarnya itu bukan persaratan secara fisik tapi berbicara tentang efisiensi ya Paulus katakan gini menikah itu baik tidak menikah itu lebih baik orang yang menikah konsentrasinya untuk Tuhan dan untuk keluarga nah kalau mau menjadi seorang imam supaya konsentrasinya full enggak usah nikah jadi hidupmu untuk Tuhan semuanya nah itu loh ya jadi itu persoalannya pada waktu itu ya nah salah satunya adalah dikeluarkan surat indulgensi ini bagi yang mau mendapatkan pengampunan dosa tapi diperjual belikan pada tahun itu Martin Luther protes enggak bisa seperti ini ya terus dia katakan dengan tegas sholafide sholaggracia ya bertanya dasarnya apa kamu ngomong seperti itu ya nah Martin Luther buka ayatnya baca bersama-sama Roma Pasar 3 ayat 24 ya Roma Roma Pasar 3 ayat 24 ayat 28 sorry Roma 3 ayat 28 karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum taurat amin nah anda dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum taurat bukan berarti kita harus hukum taurat atau hukum-hukum Tuhan kita harus tetap taat kepada Tuhan tapi anda diselamatkan bukan karena perbuatan ketaatan anda tapi karena kepercayaan anda kepada Tuhan ketika anda percaya anda dibenarkan untuk apa anda melakukan ketaatan karena anda mengasihi Tuhan amin itu bedanya bukan kita melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan bukan nanti keblinger eh kamu lakukan ini ya doa puasa kamu banyak memberi sedekah banyak beramal banyak doain orang sakit supaya kamu selamat anda selamat bukan karena doain orang sakit anda selamat bukan karena banyak persepuluhan anda selamat karena kasihnya Tuhan kepada anda karena begitu besar kasih ala-akaan dunia ini sehingga ia mengaruniakan menganugerahkan Chris anaknya yang tunggal itu supaya semua yang nasa ini boleh diselamat selamat amin nah ubah konsepnya anda selamat bukan karena anda berbuat baik anda selamat karena anda percaya anda berbuat baik karena anda mengasihi Tuhanmu amin orang yang mengasihi Tuhan dikatakan kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku dan perintahku itu tidak berat amin harus tahu banyak ayat supaya enggak cupet cara berpikirnya selamat karena anugerah amin melakukan sesuatu karena anda mengasihi bentuk daripada rasa cintamu kepada Tuhan yang telah menebus anda anda taat kepada dia bukan anda taat melakukan sesuatu supaya anda selamat bukan anda diselamatkan ketika anda belum berbuat sesuatu untuk dia ya paham ya jangan pernah mengancam anak anda atau orang lain dengan lakukan supaya kamu selamat itu salah kalau kamu mengasihi Tuhan kamu akan melakukan kehendaknya saya kadang-kadang melayani beberapa orang ada mungkin orang anak-anak dia terikat dengan barang tumpas dengan boneka-boneka dengan mainan ini dengan games dan sebagainya lalu banyak orang kadang-kadang dalam tanda kutip Bamba Tuhan datang kepada si anak ini lalu mulai mengintimidasi si anak itu eh kalau kamu main boneka sama main game terus gini kamu gak masuk sorga loh eh ada yang ngomong begitu kalau kamu main boneka ini main games ini gini-gini kamu gak masuk sorga loh karena di sorga gak ada boneka gak ada games salah masuk sorga bukan karena perbuatan Anda saya kadang-kadang datang untuk melepaskan mereka dari keterikatannya saya bilang eh kamu mengasih Tuhan kalau kamu mengasih Tuhan kamu mau gak kalau Tuhan hari ini bilang main boneka itu Tuhan gak suka kamu rela gak berhenti main boneka kamu mengasih Tuhan gak nah caranya begitu bukan diancam masuk neraka ya bukan jadi karena coba tanya mengasih Tuhan gak kalau mengasih turuti kemauan Tuhan dan itu gak berat dan itu gak berat Tuhan amin nah solafide solagrasi manusia diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena kris karena anu anu gerah amin nah sekarang jadi kan Roma 4 16 Roma 4 16 karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Torah tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah bapak kita semua nah saudara lihat nih imannya Abraham itu menjadi standar sehingga kita boleh hidup dari imannya Abraham juga nah saya mulai mulai mengkait-kaitkan begini kenapa Firdaus itu identik atau sering disebut sebagai pangkuan Abraham ya pernah berpikir enggak ya Firdaus taman Firdaus Allah itu orang yang meninggal di dalam Tuhan sekarang ada di taman Firdaus betul enggak ada di pangkuan Abraham Abraham imanmu itu sekarang disatukan dengan imannya Abraham karena tidak ada satu orang pun yang pernah dicatat di dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam Nats Alkitab ini karena percaya maka Hester Hutomo belum menjadi kebenaran belum 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 disitu belum baru Abraham nah sekarang kita boleh di pangku masuk pada statement yang sama kalau Abraham dinyatakan dia memenuhi kriteria sebuah kebenaran itu malam hari ini saya yang ada bersama di dalam iman Abraham ini saya juga dianggap benar juga dihadapan Allah seperti Abraham dianggap sebuah kebenaran anda yang ada di dalam iman Abraham ini anda juga orang benar bingung yowes gak ngerti mau jelasin gimana lagi coba nih bicara tentang kebenaran ini ayo sekarang Roma 5 ayat 2 Roma 5 ayat yang kedua oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan ya oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini nah saudara ya ternyata kris atau kasih karunia yang kita dapatkan karena iman itu itu seperti wilayah seperti sebuah daerah ya jadi ada gate nya ada pintu gerbangnya pintu gerbangnya itu imannya ketika anda beriman anda masuk ke dalam kris kalau orang tanya sama saya pak ya bagaimana dengan hyper kris saya bilang gini kris itu hyper ya tapi kalau hyper kris saya enggak tapi kalau kris itu hyper oke ya Tuhan kasih karunia Allah itu begitu besar sebesar apa sebesar rencana Allah di dalam hidup anda ya jadikan aku indah yang kau pandang mulia Tuhan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan bawa kita terus semakin hari dalam perkembangan kita ini dimana itu di daerah anugrah karena semua itu anda peroleh karena anugrah dari Tuhan itu ya besar anugrah melimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugrah apa artinya semakin hari semakin bertambah grace itu sebuah wilayah atau sebuah daerah ketika anda masuk ke dalam daerah grace itu anda mulai masuk semakin dalam semakin dalam semakin dalam anda akan melihat banyak hal yang lebih indah jauh lebih indah daripada permukaan grace itu sendiri ibaratnya seorang penyelam saudara kalau anda hanya ada di pinggir pantai anda melihat ada air laut yang dibawa oleh ombak itu apa yang terjadi saudara ketika air yang dibawa oleh ombak itu mendekat kepada anda yang ada di pantai itu apa yang terjadi air itu keruh yang anda lihat hanya sampah-sampah yang hanyut di situ betul enggak 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 ada yang menarik sama sekali tapi kalau anda ingin melihat keindahan di dalam air itu anda harus berenang ketika anda menyelam ketika anda ada di daerah dua meter anda akan melihat ada ikan-ikan yang memang hidup di daerah dua meter itu enggak kedalaman dua meter saya pernah diteritakan gurit saya yang suka diving gurit saya yang ada di Puri itu Pak Iwan itu suka sama anaknya paling rajin suka diving ya kadang-kadang pergi ke pantai-pantai yang kadang-kadang yang masih belum terjamah gitu masih perawan gitu wah itu cari dia disitu lebih indah semakin dalam itu semakin indah semakin indah ya wah jadi kedalaman masuk dalam anugerah anda akan menikmati banyak hal ini saya alami dengan Tuhan semakin saya mengalami anugerah Tuhan semakin hari kalau kemarin saya cuman katakan Tuhan engkau besar ya dibawa masuk lebih lagi Tuhan engkau besar tapi semakin dalam saya berkata Tuhan engkau sangat besar kenapa banyak hal yang indah yang tak pernah terpikirkan Tuhan nyatakan disitu ketika kita masuk ke dalam sekarang kita menangkap iman adalah akses untuk kita masuk dalam kris dan kris itu sebuah wilayah jangan hanya sekedar cukup selamat saja itu permulaan kris namanya tapi anda diselamatkan terus diselamatkan 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 dari banyak segi aspek dalam kehidupan anda ya masuk terus masuk terus di dalam kris itu ya lemahnya luar biasa menikmati Tuhan mengalami Tuhan ada di sana amin nah sobat kedalaman berapa sekarang anda ditentukan rasa cintamu kepada Tuhan rasa cintamu kepada Tuhan itu dibawa ke hatinya Tuhan hatinya Tuhan itu membawa anda kepada kris yang lebih dalam lagi nantinya amin nah cinta anda semakin tanpa syarat dengan Tuhan kalau hari-hari ini anda mungkin masih cintamu itu cinta karena karena dia telah mati buat saya ya saya mengasihi Tuhan ya atau mungkin cintamu adalah cinta jikalau ya jikalau dia perhatikan saya ya aku mengasihi Tuhan sampai akhirnya cintamu luar biasa cintamu seperti cintanya Tuhan kepada anda cinta walaupun walaupun kau menolak aku aku tetap kasih walaupun engkau tidak menjawab doa aku tetap mengasihi aku tetap memulihkanmu aku tetap mengatakan God is good all the time terima kasih Tuhan engkau baik engkau ajaib apakah anda ditolong enggak tapi saya katakan Tuhan engkau tetap baik dalam situasi amin Ibrani 10 ayat 38 ini ayat terakhir untuk malam hari ini besok kita akan lanjutkan tentang iman kepada anak Allah Ibrani 10 ayat 38 Ibrani 10 ayat 38 tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepada orang yang sudah dibenar memiliki status sebagai orang benar sekarang anda harus hidup oleh iman anda mengundurkan diri Allah tidak berkenan kepada anda amin ada orang-orang yang kandas imannya ya iman itu seperti sebuah kapal ya kalau imannya pecah imannya retak kapalnya bocor membuat anda bisa tenggelam dengan masalah arus dunia ini oke puji Tuhan Bapak Saudara malam hari ini kita sudah selesaikan dulu bagian bab ini besok kita akan lanjutkan masih tentang iman iman itu adalah percaya kepada anak Allah yaitu Tuhan Yesus amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati